S.M. dirunggu Satreskrim Polres Madiun, Jawa Timur di sebuah hotel di kawasan Geger. Pasalnya ia tertangkap basah menjual dua orang teman kosnya kepada pria hidung belang. Ironisnya, seorang korban merupakan anak yang masih berusia 15 tahun. Modus pelaku ialah menggunakan aplikasi perpesanan untuk memasarkan kencan satu malam. Setelah terjadi kesepakatan, tersangka kemudian mengantarkan teman kosnya bertemu pria hidung belang di sebuah hotel. Akibat perbuatannya tersangka dirikus polisi dan dijerat pasal berlapis tentang perdagangan manusia. Janda ini mengaku terpaksa menjual temannya karena terdesak kebutuhan ekonomi. Nambah uang buat makan. Kemudian selain prostitusi ini apa yang ibu lakukan sehari-harinya? Kegiatan? Perjualan. Perjualan? Perjualan apa? Perjualan mainan dengan pijat. Perjualan mainan dengan pijat. Dari tangan tersangka dan korban polisi menyita telpon seluler, uang, dan alat kontrasepsi. Terungkapnya, saya terima kasih dari partisipasi dari masyarakat Kabupaten Madiun, di mana secara aktif memberikan informasi kepada unit PPA Satres Krim Polres Madiun, di mana disinyalir di sebuah tempat penginapan sering terjadi transaksi prostitusional. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Wahyu, FNDI, AINews melaporkan.